Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Plok Berita Oke teman-teman Hari ini ada kabar berita dengan judul Imbas viral dimarahin Mba Imwong Kakek suhut ketibaan rejeki nomplok Dari pengusaha kaya hingga artis Berkah tampaknya sedang dirasakan kakek suhut Viral gara-gara dimarahin Mba Imwong Saat hendak berjualan Kakek suhut kini dapat bantuan dari sejumlah pihak Yang terbaru kakek suhut dapat bantuan dari pengusaha kaya raya asal Samarinda Kalimantan Timur Haji Suryansyah Dilansir dari bogorbetribunews.com Jauh-jauh dari Samarinda Suryansyah rela menempuh perjalanan jauh demi bertemu kakek suhut Tiba di Jakarta Suryansyah dibuat teranyu saat kakek suhut menceritakan detik-detik dirinya dimarahi Hingga dihina Mba Imwong Seperti diketahui sosok artis sekaligus youtuber Mba Imwong belakangan tengah jadi perhatian halayak Hal itu lantaran Mba Imwong terlihat menghardik kakek suhut dan menudingnya sebagai pengmis Padahal saat itu kakek suhut hanya ingin menawarkan dagangannya agar dibeli Mba Imwong Alhamdulillah pak saya namanya lagi naas atau apa Kronologinya tuh saya keluar dari masjid Cudmutia Saya duduk bawa buku ada motor lewat saya susul oh itu yang suka ngasih orang-orang Tapi jawabannya lain saya lihat dia suka bantu orang ungkap kakek suhut Membengar cerita kakek suhut hati Suryansyah pedih Pengusaha ternama itu sampai mengucapkan istighfar saat tahu tindakan tak pantas Mba Imwong terhadap kakek suhut Ojo itu dikasih-kasih uang oleh Mba Imwong Kayak orang ngeledek saya ya saya diam aja Dibilang Mba Imwong kamu ngemis coba cari kerjaan cerita kakek suhut Astagfirullah imbu Suryansyah Tapi Alhamdulillah setelah dimarahin dia ada yang beli buku saya di jalan cekini Saya heran pas nengok ke belakang ada tim dia pegang kamera akui kakek suhut Penasaran Suryansyah ingin tahu apakah akhirnya Mba Imwong memberi uang ke kakek suhut atau tidak Bapak gak dikasih apa-apa sama Mba Imwong tanya Suryansyah Boroboro pak sama sekali saya cuma diem mungkin bukan rejeki tapi Alhamdulillah Pas pulang ada yang beli buku saya imbu kakek suhut Usai mendengar cerita kakek suhut Suryansyah mengungkapkan latar belakangnya terbang dari Samarinda ke Jakarta Diakui Suryansyah ia merasa iba saat mengetahui kabar kakek suhut dimarahi oleh seorang pabrik figur terkenal Kenapa saya langsung kesini Saya paling anti melihat orang tua dibentak, dihina, diremehkan Paling benci, paling marah Kenapa di rumah saya itu ada panti jompo merawat orang tua yang dibuang anaknya Ungkap Suryansyah Memberikan petua haji Suryansyah ingin kakek suhut tetap semangat dan tak kecil hati usai dimarahi Baimwong Guna menyemangati kakek suhut Suryansyah pun langsung menawarkan bantuan Hingga akhirnya diungkap kakek suhut ia memang sedang butuh modal usaha Apa keinginan bapak saat ini? Mau modal? Ngomong Ibu Suryansyah Saya hanya minta kedamaian dalam rumah tangga ini Anak bilang jangan ke jalan lagi Dagang di rumah Untuk permasalahan ini saya mesti minta berapa ke bapak Segini nanti ketinggian Jadi suka relanya bapak aja pungkas kakek suhut Tanpa basa basi Suryansyah langsung memberikan uang segepok kepada kakek suhut Uang tersebut adalah biaya untuk kebutuhan sehari-hari kakek suhut Di ucap Suryansyah, kakek suhut boleh minta uang lagi jika butuh Sedikit saya kasih ke bapak Bapak gak usah kepikiran apa-apa Bapak terima ya ini untuk kepentingan bapak Mulai hari ini keperluan bapak apa bilang ke saya Ujar Suryansyah Makasih banyak kata kakek suhut Ini rejeki sedikit Allah yang punya semua Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye